Selamat datang di channel wilayah tutorial, di video kali ini saya akan bagikan kepada anda cara transfer saldo link aja ke akun dana tanpa mengupgrade. Buat anda yang ingin tau caranya simak video ini, namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload di channel wilayah tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya agar teman atau siapapun itu tau apa yang kalian tau. Langsung aja ke tutorialnya. Oke disini untuk mentransfer saldo link aja ke dana ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan ya dan tanpa verifikasi KTP. Karena kalau kita ingin melakukan transfer disini kita diperintahkan untuk mengupgrade terlebih dahulu seperti ini tampilannya. Akan tetapi bagi anda yang tidak ingin mengupgrade maka kalian bisa coba cara ini ya untuk mentransfer saldo link aja ke dana. Nah kemudian kita bisa buka salah satu browser yang ada di handphone kita seperti Chrome misalkan tapi kalian juga bisa buka browser lainnya ya seperti Virovac atau UC browser maupun browser lain. Nah selanjutnya disini kalian ketik aja di mesin pencarian google ini dengan kata kunci hotelmurah.com. Jadi web ini sebagai proses perantara untuk mentransfer saldo link aja ke dana. Nah langsung aja kita buka untuk hotel murahnya. Kemudian disini akan ditampilkan beberapa e-wallet salah satunya ada dana disini maka kita bisa langsung pilih aja dana. Kemudian kita tunggu. Nah berikutnya ada beberapa nominal yang ditampilkan mulai dari yang terkecil 10.000 rupiah sampai yang terbesar 1 juta rupiah. Nah dikarenakan ini hanya bahan percobaan jadi saya pilih untuk dana 10.000 rupiah aja. Kemudian silahkan masukkan nomor teleponnya ya untuk nomor telepon di akun dananya. Kemudian kita pilih lanjut di bawah ini. Selanjutnya kita tunggu sedang proses. Proses untuk melakukan pembelian. Nah ini ada rincian untuk pembeliannya. Untuk jumlah yang akan ditransferkan 10.000 rupiah. Kemudian ada biaya admin 1.000 rupiah dan totalnya 11.000 rupiah. Lalu kita scroll ke bawah. Kemudian disini kalian bisa langsung pilih aja link aja. Seperti ini. Dan ini ada biaya pemerosesan sekitar 185 rupiah ya. Kemudian kita pilih aja lanjutkan pembayaran ya. Kemudian kita tunggu. Ini sedang proses. Dan selanjutnya disini kalian bisa lihat. Ini adalah nomor handphone dari link aja. Kemudian kita diperintahkan untuk memasukkan pin link aja. Sebanyak 6 digit ya. Kemudian kita pilih lanjut di bawah ini. Nah disini akan masuk kode verifikasi. Nah kita buka untuk kode verifikasinya. Di SMS yang dikirimkan. Nah ini adalah kode verifikasinya. Kita tinggal masukkan untuk kode verifikasinya. Oke setelah itu kita langsung bayar sebelum waktunya berakhir. Langsung kita pilih bayar. Dan kemudian disini transaksi berhasil. Nah disini kalau ada tampilan seperti ini. Kalian bisa simpan atau tidak ya. Kalau kalian pilih simpan. Maka katasan di akun link aja akan tersimpan di google ini. Tapi kalau kalian tidak. Maka tidak tersimpan. Nah disini saya pilih X aja. Untuk penawarannya. Kemudian kita lihat untuk saldo dananya ya. Sudah bertambah atau belum. Oke disini langsung ada notifikasi ya. Disini berhasil top up. Sebesar 10 ribu rupiah. Nah kita bisa lihat untuk detailnya. Sebentar ini kita checklist aja. Kita pilih lanjut. Nah untuk melihat hasil transferan. Kita pilih riwayat. Kemudian disini akan ada tanggalnya ya. Tanggal berapa saldo itu masuk. Ini adalah 16 Desember saat ini. Kemudian jam 14 lewat 09. Nah ini saldonya udah masuk ya. Ini adalah struknya seperti itu. Atau bukti bahwasannya saldo tersebut udah masuk. Dan kita tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke mungkin itu saja untuk video kali ini. Cara transfer saldo link aja ke dana. Tanpa mengupgrade. Tanpa verifikasi. Tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Semoga video ini dapat memberi manfaat. Sekian dan terima kasih.